Masjid terkuatnya fakta impor senjata berat oleh Polri, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, ungkapkan bahwa tak semua hal bisa disampaikan ke publik. Namun ia tak membantah adanya impor senjata dan akan berkoordinasi dengan beberapa instansi untuk memperjelas polemik ini. Ya impor ada, kalau kita nggak bisa produksi ya kita impor. Tapi yang bagaimana? Untuk siapa? Dananya dari mana? Kepentingannya bagaimana? Undang-undangnya bagaimana? Nah, kita semua sesuaikan. Tapi ini kan nggak perlu kita bicarakan di publik nanti. Sebelumnya dalam pidato di acara Silaturahmi dengan pensiunan jenderal dan perwira tinggi aktif TNI, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membeberkan rencana institusi lain mengimpor senjata standar TNI. Polemik tentang kebenaran info itu pun berkembang. Tak berapa lama beredar di media sosial foto-foto senjata impor yang masih tertahan di Bandara Soekarno-Hatta. Yakni senjata Arsenal Standalone Grenade Launcher kaliber 40 x 46 mm sebanyak 280 pucuk serta 5 ribuan butir peluru. Sehari kemudian, Mabes Polri akui bahwa pemesanan senjata tersebut untuk Kops Primo Polri. Meski masih ditahan di Bandara Soekarno-Hatta, Polri tegaskan pemesanan telah sesuai prosedur dan tengah menunggu konfirmasi badan intelijen strategis BAIS TNI. Prosedurnya memang demikian, karena barang harus masuk dulu ke Indonesia, kemudian untuk dikarantina dan di-check oleh BAIS TNI, baru dikeluarkan rekomendasi oleh BAIS TNI. Senjata jenis Arsenal Standalone Grenade Launcher atau SAGL ini ternyata telah tiga kali diimpor oleh Polri. Mirip dengan M203 milik tentara Amerika, peluncur granat ini mampu melumpuhkan target pada jarak hingga 400 meter. Senjata ini diakui digunakan pada daerah rawan konflik dan huru hara seperti poso dan daerah perbatasan Papua dengan gunakan jenis peluru yang bukan peluru tajam, melainkan jenis peluru tabur, peluru gas, dan peluru asap. Meskipun telah diakui kepemilikannya, publis tetap menanti apakah pengadaan senjata ini benar-benar sesuai prosedur dan berhak dimiliki institusi Polri dan tidak menghamburkan uang negara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.